Kita ke informasi lain, pemirsa aktivitas vulkanik Gunung Raung di perbatasan Jember Bondowoso, Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Kamis kemarin sudah mulai berdampak bagi warga Kampung Coklak, Dusun Darungan, Desa Tegal Harjo, Kejamatan Glenmure, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, selain terasa takut akibat suara gemuruh yang sering terdengar, asap yang bercampur abu juga mulai mengaguh aktivitas dan pernafasan warga sekitar. Sejak ditetapkan status siaga, Gunung Raung tak henti-hentinya mengeluarkan asap bercampur abu yang membuat warga di seputaran Gunung Raung yang berjalan 8 km mulai mengalami dampaknya. Selain bunyi gemuruh yang sering didengar oleh warga di Kampung Coklak, Dusun Darungan, Desa Tegal Harjo, Kejamatan Glenmure, Banyuwangi, Jawa Timur, membuat warga mulai merasa was-was. Kampung yang dihuni sebanyak 20 kepala keluarga tersebut sudah mulai merasakan abu yang mengotori rumah serta menyelimuti tanaman mereka. Terlebih, warga saat ini khawatir hal itu akan juga membuat pernafasan serta kesehatan terganggu. Namun warga sekitar tetap melakukan aktivitasnya sebagai penyadap getah pinus milik perhutani dengan menggunakan masker yang didapat dari kecamatan. Kalau masyarakat sih, semuanya sih takut. Jumlahnya mau gimana lagi. Karena itulah, tiap malam selalu bergetar. Saat ini, warga hanya berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab semua harta benda serta sumber mata pencarian mereka berada di kaki Gunung Raung. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono memeritakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.